selanjutnya kita akan membuat jalur atau path atau net network kita klik ini kemudian kita sudah dapatkan ini kita tulis saja misalnya kita ada makan worker worker path kemudian dari mana pertama dari kita klik sini kemudian kita buat jalur kita klik kiri kita tarik ke sini oke kita ulangi klik kiri kemudian sampai di atas sini kita klik kanan untuk melepaskan oke kemudian kita sambung lagi kita pilih sampai ada titik kotak kecil ini oke sampai sini kemudian klik kanan lagi sambung lagi klik kanan lagi klik kiri lagi klik kanan lagi oke selanjutnya kita akan menyambungkan setiap node ini dengan dengan setiap dengan tempat di mana di mana sebenarnya node tersebut terafiliasi caranya kita klik interface nah node ini node ini adalah incoming palette gitu ya kemudian kita klik node yang dua ini itu adalah kemudian kita klik kiri kemudian kita tarik ke sini dilepas klik kirinya kita tarik dulu ke bawah sini kita klik kiri lagi maka kita lihat N2 itu mewakili machining center kemudian N3 tidak mewakili tapi N4 ini kita node yang ini yang keempat kita klik kiri klik lepas kliknya kemudian kita tarik klik lagi ini adalah maka N4 adalah turning center kemudian kita klik untuk yang node 5 ini adalah location ini adalah conveyor kita klik conveyor maka kita dapatkan N1 mewakili incoming palette N2 mewakili machining center kemudian N4 turning center kemudian N5 outgoing conveyor di sebelumnya kemudian N5 kemudian N5 kemudian N5 kemudian N5